Selamat datang di konten saya, silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama kadun. Bletak! Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya untuk terus berpihak kepada masyarakat kecil dengan memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada pedagang. Bertepat di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat, Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibio ini memberikan bantuan gerobak kepada Ibu Mayang Pedagang Sayur di Jakarta Utara dan Bapak Rokmana Pedagang Somai di Jakarta Timur. Ya, ternyata strategi Nasdem, kesana kemari ngusung Anis, nggak menghasilkan apa-apa kecuali bulian netizen. Pegel ya Pak Paloh ya. Boro-boro hasil surveinya membuat suara Nasdem naik. Malah anjlok parah. Dan ini membuktikan bahwa memang Anis nggak membuat sentimen positif apa-apa ke partai yang mendukungnya. Terbukti suara Nasdem berdasarkan survei kredibel SMRC, jadi partai gurem 3,2 persen doang. Dan ini membuat partai-partai yang mau dukung Anis jadi takut. Iyalah, Nasdem yang partainya tadinya lumayan, logistik juga ada, figur banyak, media punya. Begitu ngusung Anis, anjlok. Apalagi misalnya Demokrat atau PKS. Naik setengah persen aja susah, bos. Kalau sampai anjlok separuh dari suara awal, wah naikinya susah. Lalu kemana kira-kira suara pendukung Nasdem yang sepertinya pada kabur itu? Nah, feeling saya nih ya. Feeling saya nih, kita-kita aja nih, kita aja nih. Jangan bilang-bilang ya. Ini feeling saya. Mereka tuh kabur dari Nasdem itu lalu kemudian memilih Perindu. Ya, Partai Persatuan Indonesia. Perindu. Partainya Pak Haritanu, bosnya MNSC Group, yang punya RCTI, bos. Apakah ini artinya penonton berita Metro TV beralih jadi penonton ikatan cinta RCTI? Nah, gini ya. Kemarin hasil surveinya Seful Mujani Research and Council Tingat SMRC itu, yang dilakukan dari tanggal 3 sampai 11 Desember, berarti baru nih ya, menunjukkan Partai Perindu menjadi satu-satunya partai non-parlemen ya. Partai baru, non-parlemen, yang mampu menembus ke DPR karena mengantongi dukungan 4,6 persen suara masyarakat. Tuh, gimana nggak puyeng Nasdem? Suara Perindu itu naik kira-kira 3 kali lipat. Maksudnya gini loh, kan genre kedua partai ini menurut saya itu mirip. Nasdem dan Perindu itu agak-agak mirip. Apa yang membedakan? Salah satunya, di Perindu, nggak ada anisnya. Menurut SMRC, Perindu itu berpotensi menukar kursi dengan partai lama yang saat ini duduk di parlemen karena tren elektabilitas Perindu yang semakin menanjak. Tahu kan maksudnya apa? Ya, ini kayak dunia yang berputar gitu lah. Kira-kira ya, Perindu ini bisa saja bakal menggantikan Nasdem di koalisi kela pada pemilu 2024. Posisinya ketuker. Ya kan? Yang tadinya gurem jadi koalisi, yang tadinya koalisi jadi gurem. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena saya juga sepakat ya sebenarnya. Kalau kita amati, Perindu ini memang cukup menjual sebagai partai non-parlemen sampai dapat dukungan 4,6 persen. Hampir 5 persen. Nah, di survei-survei selama ini kan biasanya Perindu itu dapat angka sekitaran 2 persen lah. Sekitar itulah. 2 persenan, 1, sekian, 2 persen. Bayangkan, kalau kerja-kerja Perindu konsisten sampai pemilu tahun depan, angka 6-7 persen tidaklah terlalu sulit buat Perindu. Asal, nah ini, ini, ini. Asal, asal jangan sampai mengulang kesalahan atau kesialan Nasdem. Selamat datang di Oposisi 6-9 bersama saya, Mas Cukrae. Jadi begini ceritanya, Bos. Di survei SMSI terbaru, suara partai Perindu gemilang. Naik sampai kira-kira 3 kali lipat. Bahkan masuk tujuh besar partai. Sementara suara Nasdem terpuruk menuju partai Gurem. Padahal ya, partai ini sangat identik, sangat mirip. Warna logonya mirip, nyaris sama, dominan warna biru tua. Pemilik nyaris sama profesinya, pengusaha dan pemilik media. Sama-sama besar logistiknya. Bedanya cuma dua sih sebenarnya. Yang pertama, bosnya brewok dan satunya kelimis. Dan yang menarik, Perindu ini belum punya kandidat capres. Sementara Nasdem sudah mondar, mandir, gotong Anis. Kan nggak mungkin Nasdem anjlok suaranya gara-gara ketumnya brewok. Itu nggak masuk akal. Harusnya malah semakin gede suaranya kan. Jadi satu-satunya penyebab ya capresnya Nasdem. Apakah Anis membawa aura negatifnya itu parah sampai memerosotkan suara Nasdem itu? Sementara, Perindu, yang menurut saya, salah satu partai yang konsisten dengan perbaikan dan ide-ide baru dari internalnya. Apalagi kemudian sekarang ini memasukkan Tuhan Guru Bajang sebagai ketua harian kalau nggak salah. Luar biasa. Figur, tokoh, yang cukup besar namanya di Indonesia Timur, di NTB ya, Tuhan Guru Bajang, itu sampai kemudian direkrut oleh Pak Haritanu untuk jadi ketua hariannya Perindu. Lalu juga bergabungnya beberapa tokoh baru. Juga kegiatan turun ke masyarakat dengan bantuan-bantuan sosial untuk menaikkan tarap hidup rakyat. Saya yakin ini yang membuat Perindu mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah ya, cara-cara kerja politik yang realistis, nggak ngomong doang seperti ini, yang memang ditunggu masyarakat sebenarnya. Ini jadi pelajaran buat partai-partai lain. Jadi jelas. Jelas aja Nasdem keteteran suaranya. Karena yang dia bawa ke sana kemari adalah figur yang dikenal doyan ngomong melulu. Ya bayangkan ya, gerakan bantuan gerobak gratis dari Perindu itu bisa mengalahkan pesona anis yang dijual oleh Nasdem. Loh ini logis kan ya? Bayangkan gerobak, anis itu kalah sama gerobak gitu loh kira-kira ya. Ini sangat logis menurut saya. Minimal dibuktikan dengan hasil survei SMRC kemarin. Nasdem susah payah menjual karisma anis ternyata kalah sama gerobak gratis. Gerobak gratis. Dan Mars Perindu paduan yang apik. Salah satu yang membuat Perindu bisa menembus angka psikologi survei yaitu 4,6 persen. Ya tapi tentu ya tren elektabilitas Perindu ini untuk beberapa waktu ke depan kira-kira apakah kenaikan elektabilitas akan berlaku secara temporer sementara doang atau justru semakin kuat secara konsisten. Ini tergantung sih. Karena kalau melihat hasil SMRC kemarin ini saya yakin ya Nasdem nggak akan tinggal diam menurut saya. Apalagi tahun 2023 itu tinggal menghitung hari dan akan kita memasuki. Tahun 2023 tahun politik bos. Bisa jadi. Beberapa hari ke depan Nasdem akan kembali merapatkan barisan mengelola strategi baru. Mungkin juga dengan ikut-ikutan membagikan gerobak untuk berjualan rakyat kecil ya. Atau malah mengganti capresnya. Ya ini kan analisa kita ya. Juga buat Peri Hindu bisa jadi akan semakin besar tantangannya karena jumlah masyarakat yang belum menentukan pilihan partai politik di pemilu 2024 menurut SMRC itu masih relatif besar yaitu 20% lebih. Dan ini bakal jadi peluang atau bahkan mungkin ancaman bagi Peri Hindu dalam meraup dan menyedot perhatian masyarakat yang dapat dikonversi menjadi elektoral. Ya 14 bulan lagi loh ini. 14 bulan lagi menuju pencoblosan di pemilu. Februari 2024. Valentine. Semua partai hendaknya bergiat diri ya. Jangan apa istilahnya inilah nggak pasif seperti masa lalu. Menunggu ada keajaiban nggak ada lagi. Nasdem, Peri Hindu adalah dua dari sekian banyak partai yang bakal berlaga nanti. Dan saya meyakini kedua partai ini akan memulai kerja-kerja kreatif biar nggak dibully oleh netizen. Kalau berbagi gerobak untuk rakyat kecil saja bisa menaikkan suara buat apa berbagi politik identitas al-anis. Suara malah melorot. Bukti bahwa pemilih kita sekarang makin waras dan logis. Yaudah gitu ya. Nggak usah berantem ya. Nasdem, Mas Peri Hindu. Saya Mas Jopre. Salam Bletak! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di channel Dori Badumat TV. Makasih! Sampai jumpa di video selanjutnya.